Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang hartawan dan juga Maura pasti tidak akan membiarkan Ginaran untuk menjalani pengobatannya dengan mulus ya kawan-kawan Karena pasti hartawan dan juga Maura menginginkan Ginaran tidak selamat Nah kira-kira apa saja nantinya rencana hartawan dan juga Maura untuk menggagalkan pengobatan Ginaran Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua terus sama-sama menyaksikan bagaimana sikap Maura yang benar-benar sangat keterlaluan ya kawan-kawan Yang mengatakan bahwa Dava sebentar lagi akan menjadi duda karena Ginaran sebentar lagi akan mati Ya semua itu Maura lakukan tentunya karena Maura tahu bahwa Ginaran mengidap penyakit laukimia Yang tentunya penyakit ini adalah penyakit yang sangat ganas Bahkan karena sikap dan berlaku Maura ini membuat Bu Dewi dan juga Bu Ratih benar-benar marah Mereka bahkan sampai menampar Maura dan mengusir Maura dari rumah Bu Ratih Namun meskipun diusir Maura masih saja ya kawan-kawan mengamati dan juga memata-matai rumah Bu Ratih Sehingga Dava pun menjadi sangat marah dengan Maura Bahkan Dava hampir saja menampar Maura namun untung saja Ginaran melerai pertengkaran tersebut Ya disini Ginaran benar-benar terlihat sudah berani ya kawan-kawan untuk melawan Maura Ginaran bahkan memperingatkan Maura bahwa mungkin Maura tidak akan pernah berhenti untuk membuat Ginaran sengsara Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Maura Namun hal yang harus Maura ingat bahwa Ginaran pasti akan menang pada akhirnya Karena memang semua orang sangat menyayangi Ginaran Sedangkan Maura, Maura pasti akan hidup dalam kehampaan, penderitaan dan juga pastinya semua rasa penyesalan Mungkin Maura memang saat ini belum merasakan hal itu Karena saat ini yang terpenting dalam hidup Maura yaitu membuat Ginaran menderita Dan Maura bisa memiliki uang yang banyak dan cukup untuk menghidupi dirinya sendiri Namun di masa yang akan datang ketika semua orang sudah menjauh dari Maura Disitulah baru perkataan Ginaran akan terbukti bahwa Maura akan hidup dalam penyesalan Ya namun jauh sebelum hal itu terjadi Maura pasti akan melakukan berbagai macam hal demi untuk membuat Ginaran mati ya kawan-kawan Atau meninggal dunia Karena biar bagaimanapun Maura tahu bahwa Ginaran masih memiliki kesempatan untuk bisa sembuh Asal ada orang yang mendonorkan sum-sum tulang belakang untuk Ginaran ya kawan-kawan Dan hal itulah yang nantinya akan dipersulit oleh hartawan dan juga Maura Jika hartawan dan juga Maura berhasil untuk mempersulit Ginaran menemukan donor tulang sum-sum yang tepat Maka mereka bisa mengulur waktu ya kawan-kawan untuk kesembuhan Ginaran Dan mereka juga bisa berharap bahwa selama Ginaran belum bisa menemukan pendonor tersebut Kondisi Ginaran akan semakin ngedrop dan juga bahkan mungkin Ginaran bisa langsung meninggal dunia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya memang sampai dengan saat ini kejahatan hartawan dan juga Maura belum terbongkar oleh Mita ya kawan-kawan Karena memang Mita belum mengetahui bahwa ternyata hartawan adalah orang yang sangat licik dan juga jahat Meskipun Mita tahu bahwa Maura adalah orang yang sangat jahat Semua itu terjadi karena memang hartawan selalu mencari muka di depan Mita ya kawan-kawan Sehingga Mita pun tidak akan pernah percaya dengan perkataan orang lain selain hartawan Namun hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebentar lagi semua kejahatan hartawan akan terbongkar Karena kita tahu bahwa saat ini Mita benar-benar sangat dekat dengan bagas Bahkan ketika Dava pulang honeymoon Mita sudah ada di rumah Dava ya kawan-kawan Untuk menyambut ke pulangan Dava dan juga Kinara Ya selain faktor-faktor dari luar, faktor dari dalam juga sangat penting bagi kesembuhan Kinara ya kan kawan Apalagi saat ini Dava juga benar-benar begitu sangat menyayangi Kinara Meskipun Kinara takut apabila nanti penampilan Kinara berubah karena penyakit kanker yang Kinara derita Namun Dava meyakinkan Kinara bahwa meskipun nanti penampilan Kinara berubah dan mungkin saja semua rambut Kinara akan berontok karena penyakit kanker ini Namun Dava berjanji kepada Kinara bahwa dirinya akan selalu mencintai Kinara dan selalu mensupport Kinara apapun keadaannya Hal ini membuat Kinara benar-benar sangat kagum Kinara merasa sangat bersyukur karena memiliki seorang suami yang sangat-sangat baik seperti Dava Wah, 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 makin seru nih, makin terikat dan makin membuat kita semua penasaran Ya memang akan selalu ada dua sisi ya kawan-kawan dalam setiap permasalahan Keluarga Kinara dan juga keluarga Bella menginginkan Kinara untuk segera sembuh Sehingga mereka mengupayakan berbagai macam pengobatan untuk bisa menyembuhkan Kinara Sementara itu, hartawan dan juga Maura juga melakukan sebaliknya Dimana mereka akan melakukan berbagai macam upaya untuk menggagalkan pengobatan Kinara Nah, kira-kira siapa yang akan menang dalam hal ini? Apakah Kinara akan sembuh atau justru hartawan akan menang dan akan membuat Kinara meninggalkan dunia untuk selama-lamanya? Nah, tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh